Halo kembali lagi dengan DS review pada saat hari ini saya akan menunboxing OPPO F3 plus HP mau tahu pembelian dimana nanti saya tulis di kolom deskripsi di bawah dan kalian bisa langsung ke tokonya untuk membeli HP ini oke HP ini kemarin saya udah beli udah dibuka ya untuk pindahin data-data saya jadi langsung aja ya kita buka oke saya saat ini sih saya pakai HP OPPO F3 dan saya akan menjadikan pemakaian harian saya HP OPPO F3 plus ini karena dia udah layarnya udah lebih besar ya 6 inch sudah juga VOOC ini jadi cepet banget ngecasnya 30 menit kalau nggak salah bisa 75% tapi nanti kita coba aja ya di video selanjutnya hari ini saya cuma untuk video unboxing saja jadi saya nggak ada review oke langsung aja kita buka dosnya beda ya nggak seperti dos-dos HP yang lain ini dosnya agak tebal dan kelihatan memang bener-bener premium ya langsung aja kita sampingkan disini kita dapat apa aja ini HPnya HP HP oke HP HP-nya saya suka HP 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 ini karena bener-bener desainnya sangat tipis ya memang sih kelihatannya besar 6 inch tapi feelnya dipegang di tangan ini enak nggak pas lah buat saya saya tangannya kan lumayan agak besar ya jadi nggak terlalu besar-beser amat sih oke oke kita sampingkan disini ada dapat SIM ejector terus ini ada charger charger VOC ini kita lihat dayanya sampai berapa oke di sini dayanya 5 volt sampai dengan 4 ampere terus ada dapet kabel juga ini kalau kabelnya khusus ya bukan seperti kabel biasa jadi ada tulisannya VOC oke jadi kalau pakai charger sama kabel ini casenya cepat banget ini juga dapat dapet untuk earphone nya ya silikonnya terus di dalam sini di dalam sini dapet apa aja terus sudah nggak ada di dalam sini ada dapet silikon juga silikon case terus buku petunjuk dan kartu garansi oke sekian dulu unboxing singkat dari DS review apabila kalian suka video ini mohon kalian like dan subscribe channel DS review apabila kalian punya pertanyaan untuk masalah HP Oppo F3 plus ini tolong kalian tulis di kolom komentar di bawah ya di bawah ya dan apabila saya harus mereview HP ini tolong juga kalian tulis agar saya tahu saya selanjutnya kedepan saya bikin video apa oke terima kasih sekian dulu dari DS review DS review undur diri dulu terima kasih bye bye God bless hi hmm no